Halo semua, sudah lama saya gak buat video review buku dan sebenarnya saya udah ada rencana mau review komik bululok atau kemacheno yaiba tapi karena ada 1 dan 9 hal jadi belum bisa saya review oke jadi review buku kali ini saya ada komik yang buat saya menarik perhatian itu karena agak baru bagi saya tapi ada bapak yang keingat karakter di Origairo atau karakter di A Couple of Kogos apa itu? ini dia, Chitose is in Ramone Bottle dan ini agak baru ya karena saya baru pertama kali melihat komik seperti ini ini untuk volumenya volumenya 1 dan ini masuk komik serial nah untuk cover depannya seperti ini dan ya untuk bagian cover depan punggung sampai belakang ini pakai dove atau glossy ya aku mana yang jelaskannya punggung-punggungnya seperti ini dan belakangnya seperti ini dan ini unik banget karena ada pengenalan karakter biasanya kalau pengenalan karakter kayak gini itu kalau di volumen 1 belum ada tapi di volumen kedua kadang-kadang diperkenalkan untuk karakter yang muncul di volumen tersebut kadang-kadang tidak sampai harus mencari ini siapa, ini gimana karakternya kayak gimana dan itu kalau baca dari awal sampai volume tertentu itu bisa paham siapa-siapanya kemudian karakternya kayak gimana dan lain-lain dan untuk komik Chitose is in Ramone Bottle di bagian belakang ada pengenalan karakter ini menarik sih dan pas saya lihat judulnya ini Chitose is in Ramone Bottle nah Ramone sendiri itu saya pernah dengar pas di Ultraman Orb episode 2 tapi ya ada beberapa yang belum saya cari tahu oke mungkin itu dulu damai-mai saya baca lagi oke ini dia komik Chitose is in Ramone Bottle dan untuk cover depannya ini ada dua tokoh dan ada botol Ramone perihal Ramone itu sendiri saya pernah lihat di Ultraman Orb episode 2 dan beberapa belum saya tahu nah pertama kali pas saya lihat komik ini dengan judul tersebut ini saya melihatnya itu agak unik di judul kalau untuk ceritanya itu kita akan jelaskan di bagian ini untuk cover depannya seperti ini lalu bagian belakangnya seperti ini dan bisa dilihat ada pengenalan tokoh dan ini agak unik karena biasanya untuk pengenalan tokoh di beberapa komik itu biasanya dimulai sejak volume 2 atau diselipkan di volume 1 kemudian di volume 2 diperkenakan lagi untuk jadi dasarnya ceritanya kayak gimana tentu sinopsis seperti ini untuk harganya Rp 50.000 ini ditepati oleh Alexpedia Komodindo kalau untuk bagian gambar kayak gini nah dan sebenarnya saya lihat ini oke dan ini agak unik karena daftar isinya ada disini terus beberapa cerita kemudian ya banyak lah untuk first impression dari komik ini menurutku menarik dan unik karena pas saya baca itu ceritanya seru walaupun butuh memahami ini kayak gimana ceritanya dan untuk cerita dari komik ini mungkin akan saya review kalau ada volume kedua dan mungkin untuk review buku agak molor karena gini saya itu masih pertimbangannya untuk review komik apa sama kenapa ada beberapa review buku saya itu yang review volume 1 doang ada 2 volume atau volume acak itu ada beberapa faktor seperti saya harus lihat dulu ini ceritanya kayak gimana gambarnya seperti apa kemudian ada beberapa ya beri hal toko utama sama beberapa lainnya dan itu juga butuh waktu karena banyak yang harus saya coba cari tahu lagi ya itu dulu untuk review buku kali ini mungkin untuk review buku berikutnya agak lama karena masih penimbangan dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati